Intro Dari lokasi persidangan Marcel, pekan lalu ada sejumlah terdakwa Kasus obstruction of justice Atau perintangan penyidikan yang bersaksi Kasus penghubungan Apakah hari ini Mereka yang akan bersaksi Ini juga sudah hadir Di pengadilan negeri Jakarta Selatan Ini dapat kami konfirmasi Bahwa untuk 5 orang terdakwa Dari kasus obstruction of justice Atau perintangan penyidikan Atas penghubungan berencana Brigadir Yosua Sudah hadir di pengadilan negeri Jakarta Selatan Untuk memberikan saksian mereka Bagi para terdakwa Kasus penghubungan berencana Brigadir Yosua 5 orang terdakwa opsi raksin-opsi raksin ini Di antaranya adalah Yang merupakan tahanan Dan sekitar pukul 9.30 tadi Mereka sudah tiba Dan saat ini Kalau di dalam ruang persidangan Kami memantau Para saksi Yang juga termasuk 5 orang terdakwa Dari kasus obstruction of justice Sudah dipersilakan Untuk masuk ruang persidangan Oleh Pajulis Hakim Dan dari pantauan kami Atau dari yang kami dengar Pihak Jaksa Tentu-tentu menatakan Untuk hari ini Sebetulnya ada 15 orang paksi Yang sudah diontak Untuk hadir Tapi Dalam Ketika tadi persidangan dibuka Yang sudah konfirmasi Untuk hadir hari ini Adalah Banyak 11 orang paksi Jadi Selain dari 5 paksi Tendakwa kasus Option of justice Ada 6 orang Saksi lainnya Tetapi saat ini Yang dapat konfirmasi Yang dapat kami konfirmasi Untuk nama-namanya Selain dari Terdakwa kasus Option of justice Mereka adalah Saksi Atas nama Linggong Pasaria Yang merupakan Koordinator Logistik Yanma Atau Pelayanan Markas Besar Polri Lalu ada Saksi atas nama Susanto Arif Yang merupakan Kepala bagian Pendendakan Hukum Propos Divisi Propam Polri Lalu ada juga Saksi atas nama Agi Pratomo Yang merupakan Supir Dari Mantan Kakat Reskrim Jakarta Polres Jakarta Selatan Rijuan Soplanit Lalu ada juga Saksi atas nama Agi Sopan Utomo Yang merupakan Kepugas Subit Semi Dari Puslapor Barreskrim Polri Dan Saksi berikutnya Atas nama Panji Lutikar Yang merupakan Pemeriksa Forensik Muda Pada Puslapor Barreskrim Polri Kurang lebih itu adalah Nama-nama Saksi yang dijadwalkan Untuk hadir hari ini Dan kami masih Memantau Siapa lagi Saksi-saksi Yang akan dihadirkan Pada persidangan Hari ini Sebelumnya Persidangan dijadwalkan Dimulai pada Pukul 9.30 Tetapi dengan Adanya sejumlah Persiapan Tadi sekitar Kurang dari Jam 10 pagi Sudah Hadir Panjuris Hakim Membuka Persidangan Dan persidangan ini Dinyatakan Terbuka Untuk umum Persidangan terbuka Untuk umum Tetapi Kalau dalam Proses penyiaran Nantinya Hanya dapat disaksikan Secara Selamat menikmati Selamat menikmati